Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Cekku R pada kesempatan kali ini saya akan membuat kue apem panggang apem ini istimewa karena saya tambahkan nangka cincang ke dalam adonan juga saya tabur dengan nangka selain rasanya yang enak dan aromanya sangat darum teksturnya juga tetap empuk meskipun pada keesuaian darinya nah teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya silahkan simak video sampai selesai ya rebus santan kental disini saya merebus santan cukup banyak karena untuk persiapan masak harian yang lain sedang untuk pembuatan ampem santan yang dibutuhkan hanya 700 ml menjelang mendidih, kecilkan api lanjutkan merebus sambil diaduk-aduk supaya santan tidak pecah santan sudah mendidih, matikan api aduk santan sampai uat panasnya menghilang dan biarkan santan menjadi hangat baru nanti digunakan siapkan wadah masukkan 250 gram tepung beras 50 gram tepung tapioca 50 gram tepung terigu 200 gram gula pasir 1.4 sendok teh garam 1 saset vanili bubuk 100 gram tape singkong 1 sendok makan peres vermipan aduk sampai semua bahan tercampur masukkan 700 ml santan hangat tapi lakukan secara bertahap sambil diaduk-aduk jadi disini kita menggunakan santan yang masih hangat jangan terlalu dingin penggunaan santan tanpa direbus juga bisa dilakukan tetapi hasilnya apem tidak bisa gurih dan beraroma harum sedangkan menggunakan santan kental yang telah direbus akan menghasilkan kue apem yang berbau harum juga berasa gurih selain itu apem akan lebih awet tidak cepat basi dan tetap empuk setelah dirasa adonan basah hentikan penambahan santan adonan kita uleni kurang lebih 7-10 menit uleni adonan sampai menjadi adonan yang lembut dan ringan selain dengan tangan kalian juga bisa memikser adonan ini kurang lebih 5 menit setelah diulen kurang lebih 7-10 menit adonan menjadi ringan dan lembut masukkan sisa santan sambil diaduk-aduk pastikan tidak ada tepung yang bergerindil supaya adonan yang dihasilkan betul-betul lembut kita bisa menyaring adonan tutup adonan dan kita biarkan sampai mengembang sambil menunggu adonan mengembang kita siapkan langkah cincang setelah kurang lebih 1-2 jam dibiarkan adonan adonan sudah mengembang ditandai dengan adonan naik dan menghasilkan banyak buih aduk adonan untuk membuang gas yang dihasilkan masukkan langkah yang sudah dicincang kurang lebih 3 per 4 bagian sisanya 1 per 4 bagian kita sisihkan untuk bahan taburan panaskan cetakan dan olesi dengan margarin atau minyak sayur tuang adonan ke dalam cetakan dan jangan lupa selalu aduk adonan sebelum dituang ke cetakan gunakan api sedang cenderung kecil untuk memanggang adonan menjelang kue apem kesat permukaannya kita buka tutup cetakan dan kita beri topping selain saya topping dengan nangkah cincang apem ini saya topping dengan potongan daun pandan supaya kelihatan lebih cantik dan beraroma wangi lanjutkan memanggang sampai permukaan apem kesat setelah apem matang ditandai dengan permukaannya kesat maka kita bisa mengangkat kue apem dan ini hasilnya kelihatan sangat cantik juga empuk aroma wangi dari buah nangkah juga tercium sangat sedap untuk mempercepat pemanggangan disini saya menggunakan 2 cetakan dan untuk cetakan yang ini diameter lubangnya lebih lebar dan untuk mengoles margarin selain wadahnya tutupnya juga perlu dioles dengan margarin pengolesan hanya dilakukan satu kali di awal pemanggangan saja menjelang kesat topping kue apem menjelang kesat topping kue apem apem sudah matang dan siap diangkat alhamdulillah akhirnya sudah selesai dan inilah hasilnya apem yang empuk dan beraroma harum meskipun sudah dingin apem ini akan tetap terasa empuk bahkan sampai keesokan harinya teksturnya lembab dan tidak kering aroma wangi dari buah nangkah juga sangat terasa apemnya juga berserat dan pori-porinya sangat lembut bismillah hmm kurih dan aromanya wangi rasanya sangat enak wangi dan manis dari buah nangkah juga terasa karena nangkah cincang tidak hanya ditaburkan di permukaan apem tetapi juga ada yang dimasukkan ke dalam adonan terimakasih sudah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat terimakasih juga kepada teman-teman yang sudah mendukung cek qr channel dengan memberikan subscribe like dan komen sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati